Bungano mengatakan bahwa alat perkat batin bangsa Indonesia sesungguhnya dalam patrasila yang diikat dalam semboyan Bideka atau Galika. Boyan Bideka atau Galika ini secara etimologis kata Bideka berasal dari Bija dan Ika. Bija berarti yang terpisah dan berbeda-beda, Ika berarti itu artinya yang terpisah-pisah itu Tunggal adalah satu. Yang Tunggal itu adalah bentuknya terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, yaitu berbeda secara syukur, ras, agama, dan agama istri. Sebagai generasi penerus, kita punya tugas untuk merawat sebuah bangsa yang tetap membeda-bedakan latar belakang suku, ras, agama, dan istri-istri tersebut. Karena inilah sebetulnya yang disebut dengan semangat gotong royong. Dalam kita itu kelahiran patrasila pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno ada menyebutkan satu kata-kata yang menarik, yaitu bahwa gotong royong sesungguhnya adalah sebuah paham, sebuah isma, sebuah aliran. Jadi gotong royong bukan hanya secara dimaknai sebagai tindakan operasional, tapi gotong royong adalah sebuah paradigma, sebagai sebuah aliran yang membentuk paradigma kita bersama. Oleh karena itulah, kita harus terus mengubahkan semangat para pemuda yang berasal dari berbagai pulau, suku, bangsa, dan agama yang telah mengikrarkan Indonesia sebagai negara kebangsaan yang bersatu berdaulat, adil dan makmur dengan kesatuan bahasa, kesatuan tanah air, dan kesatuan bangsa, yaitu Indonesia yang diikat dalam lingkai Pancasila. Bagi akhir kata, berkenankan, saya mengucapkan selamat dan sukses atas peringatan GES Natalis 1969, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GFNI. Semoga dapat terus menjaga toleransi dan merawat negara kesatuan yang mempunyai Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita terbentuknya Indonesia bersama, yaitu negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Mertika, salam Pancasila.